melakukan perjalanan saat pagi hari di sebuah kawasan daerah pengundungan memang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya disini tentunya kita temukan banyak rumput-rumput yang tumbuh dengan sendirinya di lokasi tempat sini dan termasuk udaranya disini terasa sangat segar sekali terasa sangat sejuk sekali di lokasi tempat disini banyak sekali terdapat sebuah perbukitan ataupun lereng yang ada di lokasi tempat sini dan saat sekarang ini merupakan saat pagi hari ya jadi umpun-punnya pagi masih menempel di daun-daun yang ada di sini tapi perjalanan seperti ini sepertinya enggak terasa ya enggak terasa kita enggak kecapekan kita enggak kepanasan kalau udara seperti sekarang ini memang sangat enak sekali kalau kita buat melakukan kegiatan perjalanan di suatu daerah tempat daerah pengundungan yang semacam ini dan ikuti terus dalam perjalanan kami dalam kesempatan pada pagi hari ini semoga dari kalian semuanya selalu mengikuti setiap penayangan dalam video-video kami dan mudah-mudahan bisa menjadikan hiburan bagi keluarga kalian semuanya jualan sayur mas ini jenisnya buat-jelang ngurub dengan pemer worn recommandun Montong Yang mau jokerto? Iya Sabun itu datang riku Terima kasih Datang riku? Oh Bu, yang saya tahu, Bu Mereka ini ada daerah Punti, Bu Sumberullah Oh Daerah Sumberullah termasuk wilayah Punti Oh, itu ada daerah bodak Berarti kecamatan ini pun Dari kari Oh, ini ini nunggu Nunggu peksi Oh, nunggu peksi Oh, nunggu peksi Oh, katak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa kami sampaikan dalam kesempatan saya Pada pagi hari ini, saya berada di daerah Sumberullah Yang ada di sini ya, tentunya Tuan-tuan ya Daerah ini merupakan daerah yang ada di daerah Desa Budak Wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Dan di sini Ada seorang ibu yang menunggu Padinya yang dimakan oleh burung Bid Kemudian burungnya cepat Hilang, tidak datang lagi ke tempat lokasi sini Dan jangan lupa tolong dibantu dalam rekomen subscribe-nya Saya sampaikan makasih banyak kepada kalian semuanya Semoga dalam kegiatan saya pada kesempatan pada pagi hari ini Semuanya bisa berjalan dengan baik dan seperti biasanya Dan harapan dari kami, mudah-mudahan kita semuanya sampai hari ini Selalu dalam badan baik, selalu dalam badan sehat Senantiasa kita semuanya selalu dalam menawarkan lingkungan Allah SWT Dan kita mau mendatangi sebuah tempat perkebunan yang ada di sebelah sana teman-teman ya Itu merupakan perkebunan tanaman hasil buah Macam-macam hasil tanaman buah yang ditanam di lokasi tempat sana Nanti kita lihat langsung di tempat lokasinya Dan mari kita ikuti dalam perjalanan kami di pagi hari ini Kopi ambaan, kemudian mbak melakukan gubuk Kau ngerti ini juga menerinya Aku ngerti mau ngerti apa-apa Kau ngerti ini juga menerinya Suka dibatekan itu jadi ngilangku ngandungan Oke Nanti kita ngerti ini Kau 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 ngerti ini Jalannya disini sangat darurat sekali ini ya teman-teman ya Jalannya sangat licin sekali Apalagi jalan yang masih berubah Jalan tanah ini Jalan lempung ini ya Jalan tanah yang berubah Masih Tanah lempung Ngeri sekali ya Ini kalau pakai Macemnya Sekedah momper Kita melipas di sini ya Tentunya sangat licin sekali jalan ini Kalau kita lewati Sangat bahaya sekali Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Dan disini saya Sekarang sudah sampai di tempat Lahan Perkebunannya Sebuah tanaman Buah durian ini tentunya Teman-teman ya Dan Lata-lata Pohonnya tidak terlalu tinggi Ini Hasil tanamannya Hasil tanamannya Banyak sekali ya Ini juga Hasil tanamannya Cengkeh Di sini Sangat banyak sekali ini Dan ini teman-teman ya Hasil Buah duriannya Tidak terlalu tinggi Sangat pendek sekali Bisa kita lihat Di sebelah sana Kita Iya guys ya Ini Duren-durennya Duren yang sangat bagus Sekali ini ya Ini jerisnya Duren montong Tapi yang masih Kecil ya Belum begitu besar Kecil buahnya Oke Penjenan hasilin beriki Itu Baru nganas Masih intjenan Pak Sakiyo Pak Sakiyo Oh Oke Tetangakan Kulau Lambang Lambang Kalau Bukan Kalau Kulau Ulan Ngaceng Niko Kulau Dikenin beriki Kali pak Ngobrol Pak Kekagungan Tebun Pak Adi Nah ini Teman-teman ya Saya disini Ketemu sama Mbak Sakiyo Dan Mbak Sakiyo Saya ajak Keliling-keliling Melihat Hasil tanaman Buah Durennya Yang masih berbuah Bisa kita lihat Bisa kita saksikan Di kesempatan ini Duh Ini ngali Ini ngali Niki ngga Niki macam Duren apa niki Ini mbak Ini kandau 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 Ini kakadus Kribun Senes musaking Senes motong Oh Benton mali Oh Tuan ngupasik Tuan ngupasik Kulau Buat minggah Ini teman-teman ya Hasil buahnya Beriki mbak Beriki mbak Niki buahnya pun Bukan Buahnya Bukan Bukan Oh Sini Niki Nanti Babatnya Bintang Masih sangat banyak Sekali Ya Gengge Hasil kilo Oke Oh Ini namanya Hasil buah Duren Kanjau Ini paling besar Pintang Kilo Untuk harga Jualnya Bipun Rp1.500 Nyo Anu Rp150 Per kilo Rp150 Per kilo Per kilo Oh Kanjau Dan masih banyak lagi Yang lainnya Seperti ini Nah Nah ini Oh ya Kanjau Jadi Duren itu Bukan hanya Duren lokal Bukan hanya Duren musaking Bukan hanya Duren montong Bukan hanya Duren baur Tapi Berbagai macam Tanaman duren Di sini Semuanya ada Ini Duren kanjau Bisa kita lihat Ini Durennya Per kilo Rp150 Ini ya Perteman Tanaman Saat ini Saat menten ini Umurnya pun Pinten tahun Mbah Witen ini Mbah 15 tahun Orang didanggu Durennya pun Jenis kanjau Binten ini Binten kali Montong Tiga tahun setengah Tiga tahun Empat tahun Kanpun buah Terus Cara-cara Perawatannya Beripun Mbah Setiap minggu Semprot daun Setiap minggu Meskipun tidak musim buah Tidak disemprot daun Semprot daun Oh Nganten Satu bulan dua kali Satu bulan dua kali Jenis macam pupuknya Apa Mbah Kandang Yang pertama Tapi Sanes bukan pupuk kimia Sanes Oh kimia Ini ya teman-teman Bukan hanya ini Di atas juga Masih buahnya Itu Durennya Nah ini Nah ini Puntun Mbah Walipun Mbah Ini Lokal Bawain ini Lokal Dipotong Potong Terus tunggu Tunggu Ditambung Oh Tumpu Disambung Dipun setek Oh Berarti Setek Oh Setek Bukannya jenis Duren kanjau Tapi bawahnya Duren lokal Oh Ini teman-teman Legu dan Marem Tenggit Ngerti Duren Sangat besar Sekali Durennya Soalnya Dan sangat Banyak sekali Hasil buahnya Disini Ya Sipus Menawi Duren Duren Dury Hitam Per Kilonya 400 Dijual 400 Duri hitam ini, bibitan yang pun tidak duri hitam ini Oh, yang malaysia langsung Oh, duri hitam ini Tapi paling besar hasil buah pun Pintan kilo Tiga kilo setengah Tapi duri-durinya hitam ini Kelihatan hitam Biasa Oh, namanya durian duri hitam Ini teman-teman ya Ini hasil durian yang ditambahkan Durian duri hitam OC ini ya Bentuk buahnya Seperti yang kita lihat sekarang ini ya teman-teman ya Di sana ada sebuah lahan persawan warga Lokasinya berada di sangat jauh sana ya Berada di bawah ini Bawahnya kebun durian yang ada di sini Tentu sih Singgung adap-adap berikutnya Sedua ya ditanamkan dengan itu Dan itu Jalan-jalan di jangkai Bawahnya di jangkai Kan tiba-tiba juga Bawahnya di jangkai Oh, oke Tentu sih Tentu sih sangat asyik sekali sangat menyenangkan tapi ya kadang kalau waktu kita jalannya nanjak ini ya Hai cabai pun terbiasa ini bener-bener ini temen-temen ya bener-bener kebon ini berada di sampingnya lering yang cukup sangat tinggi sekali ini lering-lering bagian barat ini siapa bisa sampai lihat ya ini kita lanjut terus ke arah sana ya penuh tanaman cengkeh dan duren cengkeh-cengkeh ini pun usia ini pun pun pindah riba 10 tahun oh jenisnya cengkeh-cengkeh cengkeh biasa Oh santibar Oh santibar perawatan pun pindah cengkeh ini satu minggu disemprot daun terus kandang Oh kandang Oh pupuk kandang itu kandang-cengkeh-cengkeh kompos ya dari kotoran kambing opos Bisti li dangerous tapi perbandingannya tiga kali satu ini mungkin pipa-pipa ini sebagai tempat untuk ngocor mengocori sebuah tanaman yang ada disini ini peralun-peralun ini halo pak de aduh ini pak de ini ini dari duri hitam durian duri hitam beribun kabarnya bu, nyabu ini pak besek-besek resek-resek ini ngomong meresani tengah kandat kula ta kula medion dan terdapat disini ya banyak jenis bibit-bibit tanaman durian kalau bisa kalian lihat sekarang ini ya ada yang macamnya bawor bawor ini semuanya bawor ya musangking musangking pak assalamualaikum beresan ini ngobrol kali mbah situ ini mbah parmen pak ya mbah pak ayo datang ringgir meresani hasil buah ipun terjual pun sampai medal dikitun datang di jakarta oh jakarta penanaman jenis durian misangking ini oh enggak ini bibit-bibit itu yang calon itu ini mau ditanam lahan sekitar 4 hektare oh di kawasan kare Pak Bambang Bekasi Wali Kota Marjil oh ini ini dipersiapakan ini puluhan konsultani ini dipersiapkan mereka berarti lahan 4 hektare ini membutuhkan berapa 400 bibit 400 bibit yang harus dipanam karena tidak ada yang lama tapi mau ditihap diganti musangking semua sama oke 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 enggak enggak kurang enggak kurang-kurang bagus dari hasil buahnya kita potong iya nanti poin jahati ya mau saya habiskan semua oke kalau jahati tanaman jahati itu lama daripada menunggu ganggu ganggu saya yang disembuh itu khusus juga enggak ada tanaman lain iya yang bagus-bagus oke nah ini 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 berbagai macam jenis tanaman apa kan ini 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 ada ini ada aligardar ada itu peluang ada itu kencil ada tapi sekarang itu yang ngetrend yang paling pasar paling basis ini 71 kilo oh 71 kilo kalau aligardar itu besar besar dari hasil buahnya iya tapi rasa beda oh dari rasa 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 iya ini red Vietnam ini merah oh ini ini apa yang alpokat ini teman-teman ya alpokat yang macamnya red Vietnam dari Vietnam ini benihnya nah ini kok jenis apa nih buah apa ini ini juwet putih ini bukan di sini ya juga buah buah itu 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 155 itu buah itu preksapote amerika enggak pocah nih kok itu mudu itu pokoknya tanaman saya semua di pot ini mesti berbuah yang penting nutrisi kebutuhan nutrisinya terpenuhi ini anggur berhasil jadi enggak merambat enggak merambat seperti tanaman pohon ya kalau anggur berhasil ini pertumbuhannya ini anggurnya berhasil ya buah ini 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 per kilonya sampai 500 iya itu 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 baru kemarin cakir 11 buah 11 buah baru ini ada baru ini ada sejenis terwarna sejenis itu oke mudah-mudahan sakit berkembang sakit tambah luas penyian gumbun saya sendiri juga gumbun oke oke ini jadi kekalangan ke atas kekalangan ke atas kekalangan ke atas kekalangan ke atas oke ini sarapan duran oke 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 ini ini sarapan duran belum pernah, belum pernah sama sekali jenis musangking ini terasa musangking ini terasa musangking ya, hasil panennya ini yang kecil ini kemarin enjingnya ini juga mati, ini juga mati ini teman-teman ya ini kekitun berarti ini ini juga banyak, banyak buku ini juga, ini juga nelong teman-teman ini juga banyak, banyak menonton ini juga terlalu banyak, banyak teman-teman maka kamu mau rambut ini juga semangat terlalu banyak saya juga mau nampak di sana kita akan melihat sedang berada di ada selamat menikmati ini namanya durian musakin yang dagingnya sangat kebal sekali tapi isinya kecil ini ya bisa kita lihat bisa kita coba makan selinding aja udah mau kenyakan yang penting selalu mau merasakan musakin saya bukan sombong harus ngebel di sana nggak pernah nyetok ngebel di sana nanti bentar lagi lah pengirim Jakarta jadi press semua hidup pagi juga nyampe sana berapa hari sekali pengiriman ke Jakarta tiap hari saya akhiri sampai sini dulu dalam penayangan video kami kali ini mudah-mudahan atas tayangan yang kami tampilkan bisa menjadikan hiburan bagi kita semuanya dan mudah-mudahan dalam kegiatan saya pada pagi hari ini semuanya bisa bermanfaat harapan dari kami semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat sementara waktu saya mohon pamit saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih